Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas ya Untuk khususnya ini untuk bapak ibu semuanya Yang memiliki anak laki-laki Yang mau sunat atau yang mau disunat Jadi harus perhatikan ini Jangan membuat acara syukuran sunat Walimatul hitam Apapun namanya Yang intinya mengadakan pesta Untuk anak yang mau disunat Atau anak yang disunat Pada hari H Anak sunat Mengapa? Ini harus mengapa dan mengapa Anak-anak sering terjadi ya Sering terjadi di seputaran kita gitu ya Jadi Mengapa saya bikin konten ini Biar tidak terjadi di Tempat Anda gitu ya Atau di keluarga Anda Jadi gini Seringnya gitu kan Orang tua gitu kan Menyunatkan anaknya Di usia berapapun ini ya Menyunatkan anaknya Nah saat menyunatkan itu Di hari H itu Di hari H itu juga Di hari itu juga Orang tua sudah mengadakan syukuran Atau acara Sunatan gitu ya Di rumahnya Tapi ternyata gitu ya Ada potensi anaknya Tidak bisa disunat Loh kok bisa kan Terpaksa Apa namanya Karena ada kondisi-kondisi tertentu Yang dimana anak itu Tidak boleh Atau tidak bisa disunat Di tempat itu Saat itu Ya Gitu ya Jadi Pulau bapak ibu Semua ketahui Bahwa tidak semua anak Bisa disunat Dengan kondisi tertentu Ya Kondisi apa Misalnya ya Jadi misalnya Kondisi Anak itu Apa namanya Muara Atau lubang pipisnya Ada di bawah Atau di batang penis Misalnya seperti itu Kemudian Adanya pelengketan Yang begitu keras Atau susah Gitu Atau Adanya kelainan Kelainan Pembekuan darah Gitu ya Atau Mungkin sebab-sebab Yang lain Sehingga Menyebabkan Anak ini Tidak bisa disunat Gitu ya Jadi tidak semua anak Itu 100% Bisa disunat semuanya Gitu ya Tidak semua Lagi-lagi Di Tempat-tempat Sunat Biasa ya Di luar Kecuali dilakukan Di rumah sakit Atau Spesialis bedah Ya Lain cerita ya Gitu Segala kondisi Bisa disunat Kalau Gitu spesialis ya Tapi Kalau teman-teman Sunat biasa Memang ada Keterbatasan Gitu ya Jadi Jangan sampai Apalagi Sunatan massal Gitu ya Sering terjadikan Pak Bu ini Anaknya Tidak bisa disunat Karena Ini ada Kelainan Seperti ini Misalnya juga Seperti tadi ya Saya jelaskan ya Ada misalnya Webit penis Atau Hipospadia Hipospadia itu Muara Pipisnya itu Ada di Bawah Gitu ya Nah itu harus Hati-hati Tidak boleh disunat Disini Bu Waduh pak Saya ini Sudah Mengadakan Acara Di rumah Udah ada Bancaan Udah ada Geden-geden Udah nanggep Wayang Misalnya Udah belah Sapi Untuk merayakan Sunatannya Anak-anak Gitu Waduh ini Tidak bisa Disini Pokoknya Disunat aja Daripada malu Dan sebagainya Itu kasus Kemudian Ada kasus juga Anaknya Dateng Pas mau disunat Tidak mau disunat Salah sekali Waduh Teriak Brontak Udah Agak gede Brontak-brontak Ya rocuk lumayan Kalau saya memang Tidak suka Memaksakan Anak ya Jadi kalau anak Tidak mau Jangan dipaksa Tunggu aja Sampai mau Dengan Sambil jalan Dikasih pengertian Pengertian Jangan dipaksa Anak itu Jangan dipaksa Sunat Gitu ya Kalau sudah Bisa promisasi ya Kalau sudah Masih bayi Masih aman Masih enak Gitu ya Tapi kalau Sudah bisa komunikasi Sudah bisa menolak Sudah bisa berpikir Nah Susah Gitu ya Kadang-kadang Kalau sunatan masal Datang Yang pengen sunat Yang Orang tuanya Anaknya Belum pengen Tapi terlanjur Di rumahnya Sudah dibuat Ini Acara Kan susah Susah juga Kita susah juga Menjadangkan juga Susah juga Maksud saya Seperti itu Jangan Langsung bikin acara Lalu terus bikin acaranya Kapan Bikin acaranya Nanti kalau Sudah sembuh Atau sudah Pasti disunat Terus seminggu kemudian Bisa bikin acaranya Sebulan kemudian Bisa bikin acaranya Seburanya Kan gitu Atau setelah sunat Baru Bikin acaranya Jadi jangan udah Sebar undangan Misalnya Kayak gitu Terus waktu hari Anaknya Tidak bisa disunat Karena berbagai Hal tadi Kan gitu Jadi Itu Maksud saya Jangan bikin acara Sunat Saat Anak sunat Di hari itu Karena belum tentu Semua anak itu Bisa disunat Di tempat Sunat Terdekat Anda Gitu ya Sudah bisa dimengerti Jadi Begitu Karena banyak sekali Kejadian yang seperti itu Sudah disunat aja Sedikit misalnya Biar tidak malu Atau bagaimana Kan gitu Nah ini Tidak bisa disunat Di sini Ini harus ke dokter Spesialis Harus ke rumah sakit Kondisi seperti ini Atau mungkin Anaknya belum mau Pak Tidak usah Ditunggu dulu Tidak usah dipaksa Oh malah Berantem gitu Ya kan Sakit juga dua-duanya Kan gitu Kalau belum mau Jangan dibaksa Kasih pengertian yang baik Gitu ya Kalau belum mau Nanti sampai mau Biasanya anak-anak itu Kalau sudah bergabung Sama teman-temannya Laki-laki yang lain Biasanya Ini pengen Minta gitu ya Anak cerita Tonton Masih kecil Tonton Ipin Ipin Sunat Biasanya terinspirasi Anak-anak Ya Gitu aja Ya Cuma cerita Seperti itu aja Jangan tergesa-gesa Kesusu Untuk membuat acara Sunatan Acara syukuran sunat Syukuran hitam Di hari H Anak Sunat Gitu saja Semoga bermanfaat Semoga Anda Semua sekeluarga Sehat dan bahagia Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax